Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini Jangan terlena, pelatih Vietnam mendadak tebarkan pujian untuk timnas Indonesia Elkan Bagot tak kunjung tampil di Ipswich Town, bakal cari klub baru setelah Piala Asia 2023 Pratama Arhan dijanjikan menit bermain di klub barunya Timnas Indonesia diremehkan di Piala Asia 2023, peluang skuad Garuda berprestasi tidak sampai 5% Jangan terlena, pelatih Vietnam mendadak tebarkan pujian untuk timnas Indonesia Uniknya, pujian tersebut juga dikeluarkan oleh rival-rival pasukan Garuda Termasuk pelatih timnas Vietnam saat ini, Filipe Trousier Menyadur informasi yang diunggah oleh akun TikTok Sisi Sepak Bola pada tanggal 11 Desember tahun 2023 Pelatih berkebangsaan Perancis itu melontarkan pujian terhadap skuad merah putih saat ini Mantan pelatih timnas Qatar di gelaran Piala Asia 2004 itu menyatakan bahwa timnas Indonesia saat ini memiliki kedalaman skuad yang mumpuni Dan bahkan dikatakannya lebih baik dari timnas Vietnam yang saat ini dibesutnya Dari apa yang diunggapkan oleh pelatih Trousier, terlihat jelas jika sang pelatih memposisikan timnas Indonesia di level yang lebih tinggi daripada timnas Vietnam yang diasumnya saat ini Meskipun seringkali berbagi kemenangan, namun level kedua kesebelasan saat ini tengah berada di taraf yang sama Bahkan, dalam beberapa kesempatan, timnas Vietnam mampu beberapa kali unggul daripada pasukan merah putih Termasuk dalam pertemuan terakhir mereka di pentas Piala AFF 2022 lalu Elkan Bagot tak kunjung tampil di Ipswich Town, bakal cari klub baru setelah Piala Asia 2023 Nasib back andalan timnas Indonesia Elkan Bagot di klub Liga Inggris yakni Ipswich Town terbilang apas, bakal cari klub lain Back jangkung tersebut belum pernah masuk skuad pertandingan Ipswich Town pada kompetisi kasta kedua divisi Championship Momen tersebut biasa digunakan para pemain untuk mengevaluasi apa yang salah selama paru pertama musim Pemusatan latihan tim Garuda juga akan digelar sejak akhir Desember, sehingga para pemain Eropa tak akan berada di klub saat bursa transfer dibuka Kemungkinan besar Elkan harus menunggu hingga laga terakhir Piala Asia 2023 untuk menentukan masa depan di klub Saat Indonesia melakoni laga terakhir fase grup pada tanggal 24 Januari bursa transfer Eropa masih akan dibuka selama satu minggu Waktu mepet tersebut bisa digunakan Elkan untuk menentukan klub anyar, yang kemungkinan berasal dari divisi bawah Ketika kesempatan itu tak kunjung datang, ia harus mencarinya di tempat lain Pratama Arhan dijanjikan menit bermain di klub barunya Pratama Arhan diklaim sudah punya klub baru setelah meninggalkan Tokyo Verde Klub barunya disebut menjanjikan menit bermain untuk Sang Bekiri Belum diketahui klub mana yang sudah menjadi pilihan Pratama Arhan selanjutnya Agennya, Dusan Bogdanovic, baru memastikan bahwa Arhan sudah menekan kontrak dengan klub luar negeri berdurasi satu tahun Dusan tak memberikan kisi-kisi, tapi Arhan dipastikan tetap akan berkarir di luar negeri Klub tersebut, kata Dusan, menggaransi menit bermain Pasti akan ada komitmen untuk dapat kesempatan lebih buat Pratama Arhan Untuk jadi lebih kompetitif dan ada kesempatan pasti Tapi semua kembali ke Arhan, ujar Dusan kepada wartawan Menit bermain menjadi isu buat krusial buat Pratama Arhan yang kesulitan menembus tim utama di Tokyo Verde Selama dua musim, ia cuma tampil empat kali dengan rincian dua kali di J2 League dan dua kali di Emperor's Cup Ada pun rumor menyebut kalau Arhan akan bergabung ke keklub Korea Selatan, Suwon FC Klub yang baru selamat degradasi dan tetap di Kalik 1 2024 lewat jalur playoff itu diklaim meminati Arhan Sebagai mana dikabarkan media Korea, Chosun, pada September lalu Sementara Dusan Enggan menanggapi kabar tersebut Ex-pemain Persikota Tangerang juga bahkan tak menjamin bahwa kliennya itu akan bermain di Korea Belum pasti Korea, belum pasti Jepang, tapi pasti luar negeri Semoga ini akan jadi pilihan yang terbaik buat masa depan Arhan, ujar Dusan Timnas Indonesia diremehkan di Piala Asia 2023, peluang skuad Garuda berprestasi tidak sampai 5% Media berbasis data, Football Rankings, mengulas peluang skuad Garuda bisa berprestasi tidak sampai 5% Dalam analisanya, Football Rankings mengulaskan speserta Piala Asia 2023 menjadi juara dari mulai fase grup sampai final Disebutkan peluang Timnas Indonesia menjadi grup D cuma 0,15% Dari angka itu tentu hampir mustahil Timnas Indonesia menjadi juara grup Untuk peringkat 3 Football Rankings memberikan angka 36,82% Ada pun untuk juara grup D diisi oleh Jepang 79,84% Di susul Irak, 19,15% dan Vietnam 0,86% Dalam analisis yang sama disebutkan bahwa peluang Timnas Indonesia menjadi juara Piala Asia 2023 adalah 0 Tidak cuma berlatih, ada 3 kali laga uji coba dilalui skuad Garuda sebagai bagain dari persiapan Yakin akan bela Timnas Indonesia, Tom Haye sudah siap-siap Instagramnya meledak Awalnya, pemain grade A yang kini bermain untuk SC Hirenvin di Liga 1 Belanda tersebut masih memikirkan soal tawaran membela Garuda Pemain berusia 28 tahun tersebut bahkan sudah siap-siap dengan apa yang terjadi jika dirinya bergabung dengan Timnas Indonesia Saya tahu betapa buruknya itu dan saya juga sudah melihat hal tersebut pada orang lain Jadi ya, saya harus siap-siap terangnya Saya pikir kita benar-benar harus menyesuaikan diri dengan hal itu Tapi itu akan menjadi sesuatu yang indah Pungkas Tom Haye dalam video berdurasi 38 detik tersebut Pemain keturunan itu mengatakan, membela Timnas Indonesia merupakan hal yang positif baginya Saya pernah mendengar bahwa di sana ada kemungkinan bermain untuk Timnas Indonesia Tapi itu belum terwujud, kata Tom Haye Dengan adanya garis keturunan ini, ia mengaku ingin pergi ke Indonesia dan memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk tanah air Saya juga selalu mengatakan bahwa saya ingin pergi ke sana suatu hari untuk melihat mereka Jadi saya pasti punya sesuatu untuk negara ini, Timnas Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!